Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Deli Serdang Tayangan seminggu berita kominfo Deli Serdang hadir kembali di selah-selah aktivitas Anda Kali ini bersama saya Widial Taliputri Dan tentunya kami akan memberikan informasi terkini seputar kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dan berikut informasi selengkapnya Tembako Deli Hari jadi Kabupaten merupakan penanda atas tertentuknya sebuah daerah Serta menjadi penanda waktu dalam proses perjalanannya Yang didalamnya penuh dinamika sosial, ekonomi, maupun kebudayaan Pesan ini disampaikan Bupati Deli Serdang Haji Ashari Tabunan Sebagai keynote speaker pada seminar sejarah Deli Serdang di Wings Hotel Pola Namu Selasa 27 Juni 2023 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berita selanjutnya dari pembukaan Festival Takbir Akbar Idul Adha 1444 Hijriah Di lapangan sepak bola Pasar 2, Desa Kelambir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Rabu Malam 28 Juni 2023 Wakil Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar yang hadir di acara itu mengatakan Hakikat Hari Raya Idul Adha adalah pengalaman spiritual yang dilakukan Nabi Ibrahim sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Allah SWT Ya pada tembako Deli edisi kali ini Dan khatib Haji Fahrizal SHI MSI Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Bupati Deli Serdang Haji Ashari Tambunan meresmikan sekolah merengah pertama Nahdlatul Ulama Deli Serdang Di gedung kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Deli Serdang Sekaligus penyembelihan hewan kurban Kecamatan Tanjung Murawa Jumat 30 Juni 2023 Saya berharap dengan keberadaan seolah SMP NU Deli Serdang ini Segera disusul oleh pembangunan-pembangunan fasilitas pendidikan lainnya Di wilayah Deli Serdang Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama Apa yang sekarang dikenal sebagai cabang SMP Kemudian riset menjadi SMP yang mandiri Dan kemudian diikuti dengan berbagai SMP-SMP, SMA Di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Deli Serdang Peresmian SMP-EU Kabupaten Deli Serdang Dan langsung kita dapatkan kelihatan Kabupaten Deli Serdang Dengan peresmian itu Sekolah Menengah Pertama Deli Serdang saat ini lebih mandiri Karena sebelumnya menumpang di gedung kantor pimpinan cabang nadlatul ulama Deli Serdang Bupati Deli Serdang Bupati Deli Serdang Haji Asari Tampunan membuka Festival Kuliner Deli Serdang dan Culture Night 2023 Di Plaza Kuliner Ulubopakam Jumat sore 30 Juni 2023 Di acara yang merupakan rakaian peringatan Hari Jadi ke-77 Kabupaten Deli Serdang itu Bupati menjelaskan Kabupaten Deli Serdang memiliki beragam suku, ras, dan budaya Yang kaya akan kuliner khas dan unik serta cipta rasa enak Dan selamat uang panggung juga kepada Pemkap Deli Serdang yang ke-77 Kabupaten Semoga bisa terus menjadi Kabupaten yang hebat dan membanggakan Hari ini diselenggarakan pembukaan Festival Kuliner Deli Serdang Yang akan dimulai dari tanggal 30 Juni hari ini hingga tanggal 2 Juni 2023 Semoga melalui festival ini bisa menjadi agenda rutin kita Sebagai upaya untuk mempromosikan sekaligus melestarikan kuliner khas Kabupaten Deli Serdang Dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim Festival Kuliner Deli Serdang dan Culture Night tahun 2023 Secara resmi saya nyatakan dibuka 3, 2, 1 Terima kasih Selanjutnya Bupati Deli Serdang Haji Ashari Tanggunan Menjadi pembina upacara peringatan hari jadi ke-77 Kabupaten Deli Serdang Di halaman kantor Bupati Deli Serdang Sabtu-1 Juli 2023 Dalam pidatonya Bupati menegaskan hari jadi Kabupaten Deli Serdang Telah melalui sejarah dan perjalanan panjang Dengan berbagai proses, peristiwa, dan dinamika untuk mencapai tujuan yang sama Peningkatan kapasitas dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kita patut bersyukur Bahwa warisan pemikiran, ide, gagasan, dan kegigihan Dan para pemimpin bertahulu di negeri ini Telah memberi pijatan yang pokok bagi kita Untuk terus melanjutkan estafet pembangunan Kuna memajukan Kabupaten yang menjadi kebanggaan kita Terima kasih Kabupaten Deli Serdang Terima kasih Kabupaten Deli Serdang Terima kasih Kabupaten Deli Serdang Selamat hari jadi Kabupaten Deli Serdang Masyarakat Deli Serdang wajib bersyukur Atas pertambangnya usia Kabupaten Deli Serdang ke-77 Rasa syukur itu dengan cara menjadikan hari jadi Deli Serdang Sebagai motivasi untuk merembungi, mengisi, dan memaknai perjuangan para penggabung Pedegasan ini disampaikan Bupati Deli Serdang Haji Ashari Tambunan Pada tasyakuran hari jadi ke-77 Kabupaten Deli Serdang Di Convention Hall Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Sabtu-1 Juli 2023 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kauan dari Serdang, peringatan hari jadi ke-77 Kabupaten Beli Serdang yang diperingati setiap tanggal 1 Juli merupakan momentum penting untuk merefleksikan berbagai peristiwa sejarah dan perjalanan panjang bumi dineka perkasa jaya dalam bintasan zaman. Hal ini disampaikan Bupati Beli Serdang Haji Asari Tambunan pada rapat paripurna DPRT Beli Serdang atas peringatan hari jadi ke-77 Kabupaten Beli Serdang, Senin 3 Juli 2023. Tidak dapat cukup kiri bahwa perjalanan sejarah yang cukup panjang bumi dineka perkasa jaya dalam bintasan dan ke-77 Kabupaten Beli Serdang, Senin 3 Juli 2023. Tidak dapat cukup kiri bahwa perjalanan sejarah yang cukup panjang bumi dineka perkasa jaya dalam bintasan yang ini telah membentuk karakter khas tersendiri. Perpanjuan berbagai karakter suku-suku yang lebih awal berdiam di daerah ini, yakni suku Melayu, Karo, dan Simalukun, telah berasimilasi, beradaptasi, serta berakulturasi dengan meraneka karakter daman suku lainnya sehingga melahirkan identitas dan mengganti diri tersendiri yang mungkin atau bahkan layak dapat kita sebut sebagai diritas masyarakat Beli Serdang. Bupati Deli Serdang Haji Ashari Tambunan mendapat gelar Datuk Sri Utama Wirawangsa dari Kesultanan Sarang. Pemberian gelar tersebut dilangsungkan di acara Istiadat Menjunjung Duli Anugerah Gelar dan Penghargaan Adat di Convention Hall Pemerintah Kabupaten Beli Serdang, Senin 3 Juli 2023. Bersanyung Duli Anugerah Gelar Ina gelar akan terdengar dan memberahkan alami akacak Ina gelar akan terdengar dan melahirkan arcabrences Ina gelar akan terdengar dan penghargaan kebabris婆 dalam belar agak ini terkandung amanat, tugas dan tanggungjawab yang penting menjaga dengan selanjutnya Adat dan budaya Baik rendah maupun Pendah Gelar kehormatan ini Insya Allah akan menambah semangat saya Untuk mendolong dan memotivasi Memujudkan harapan Kesudaran Serdana Bersama menjaga warisan adat Dan budaya kesudaran Serdana Agar tetap berkerak maju Tetap tegak Dan pokok Seperti pohon Serdana Yang menekan simbol ketelogaranya Soal pemimpin Jemuan makan malam Musyawarah lembaga adat rumpun Melayu sesumatra Penampilan gelar mahakarya Bangsawan rentak pusana negeri sedang Dan pertunjukan sedih kolosal Menjadi rangkaian acara puncak Tiga abad Kesultanan Serdana Terutama Musyawarah lembaga adat rumpun Memiliki masyarakat Bagi para pesantin Dan bagi masyarakat Melayu sendiri Di segitu Masyarakat Masyarakat Memanggap akan Rumpu Melayu Sesumatra Resmi Sayangnya Dan Diri Diri Rangkaian acara yang dihadiri Sekretaris Daerah Haji Tibur Tumanggor SOS MAP tersebut Diadakan di Convention Hall Pemerintah Kabupaten Dewi Serdang Kecamatan Lubuk Pakam Senin malam 3 Juli 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Dewi Serdang Haji Tibur Tumanggor SOS MAP Membuka Rapat Kerja Daerah Badan Silaturahmi Pesantren Sumatra Utara Kabupaten Dewi Serdang Di Tongsin Hotel Kecamatan Beringin Rabu 5 Juli 2023 Dalam sebutannya Sekda merekaskan Sebagai sebuah institusi Pondok Pesantren selama ini memiliki peran signifikan Dalam keikut sertaan mencerdaskan kehidupan bangsa Melalui pengelolaan bidang pendidikan Dembaga Pond Pes secara aktif juga telah memberikan pengalaman berorganisasi kepada para santi dan santi wadid Dan kemungkinan merapkan dapat menghubungkan jiwa kemimpinan Melalui peran tersebut Pond Pes itu memiliki andil Dalam menciptakan pemimpin Unggul dan terguna Dalam kebangunan kemajuan bangsa Berita selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Dewi Serdang Haji Timur Kumanggor SOS MAP Menghadiri lonceng kerja keras bebas cemas Masuk desa Di Desa Keramat Gajah Kecamatan Galang Kamis 6 Juli 2023 Atas nama pemerintah Kabupaten Dewi Serdang Tetap berkomitmen Buktinya Dan berangkat untuk tenaga informal ini Nah menganggarkan dari APBD Untuk tahun 2023 Lebih 2 miliar Untuk 12.805 Untuk disertai tenaga informal Mudah-mudahan ke depan Akan terus bertahap Dan bertahap Akan semakin banyak Dan berangkat untuk Tujuannya bukan lain adalah Untuk peningkatan ijantaraan masyarakat Program kerja keras bebas cemas Masuk desa Dari badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Tersebut Merupakan gebrakan baru Melalui sosialisasi masif Di seluruh desa Di Indonesia Sekretaris Daerah Kabupaten Dewi Serdang Haji Timur Kumanggor SOS MAP Membuka high level meeting Tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Dewi Serdang Di Tongskin Hotel Kecamatan Meringin Jumat 7 Juli 2023 Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Meregaskan Pemerintah Kabupaten Dewi Serdang Telah melakukan beberapa upaya Dalam menjaga stabilitas harga Dan pasokan bahan pangan Strategis melalui 4K Yaitu keterjangkauan harga Ketersediaan pasokan Kelancaran distribusi Dan komunikasi aktif Di sumur Waktu itu Waktu itu 2,55 Kita yang di Serdang Karena kita berdamping Dengan kota Medan Kita juga mengacu dengan Medan kurang tidak salah 2,47 Ini yang tidak lain Yang tidak bukan Pak Sundiadi Pak Kandisuk Karena kerjasama kita yang baik Iya kawan dari Serdang Pada tembak Kodeli Kali ini Kita akan menghadirkan Segmen Kabar OPD Nah tentunya di Kabar OPD Kita juga sudah mengundang Salah seorang narasumber Yang sangat kompeten di bidangnya Yang tentunya akan kita ajak Untuk berbincang-bincang Sudah hadir bersama saya Di sini beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Kabupaten Dewi Serdang Keperantus Haji Misran Sihalho MS Bapak Misran Kabarnya baik Pak hari ini Insya Allah Alhamdulillah baik Baik Dan semangat untuk Memberikan informasi Ke kawan-kawan dari Serdang ya Pak Semangat Semangat Mudah-mudahan ini bisa menjadi Apa namanya Alat pengkomunikasi Antara masyarakat Dengan pihak Dinas Untuk capi Kabupaten Dewi Serdang Oke baik Nah ini menarik Pak Topik kita pada hari ini Adalah berbicara mengenai Aplikasi Salat Deli Nah berbicara mengenai Aplikasi Salat Deli Ini kita informasikan juga Kepada teman-teman Dewi Serdang ya Pak Bahwasannya memang saat ini kan Kemajuan teknologi itu Sangat pesat sekali Nah dari pemerintah Kabupaten Dewi Serdang Khususnya Dari Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Juga kemudian Bergerak maju Untuk bisa Memberikan pelayanan Yang terbaik kepada masyarakat Dengan menghadirkan Aplikasi Salat Deli Tapi kita penasaran Sebenarnya kenapa sih Diberi nama aplikasi Salat Deli Ini aplikasi yang seperti apa Boleh menjelaskan Makasih sebelumnya Selamat sore Pada semua teman-teman Kawan Deli Serdang Pemberian nama aplikasi ini Adalah Salat Deli Yaitu Sarana layanan administrasi Kependudukan Deli Serdang Sebenarnya Salat Deli Jadi Nama ini sendiri Timbul dari Pemikiran teman-teman Ketika berkunjung ke S.T.M. Hilir dan S.T.M. Mulu Dimana pada Tahun Tahun itu Muncul Atau baru Di Apa namanya Di Tanamin Atau Di seputaran S.T.M. Kecamatan S.T.M. Hulu Dan S.T.M. Hilir Salat Ponti Jadi ketika berkunjung ke sana Kemudian terpikir kepada teman-teman Kemudian Memberi Nama aplikasi ini Dengan aplikasi Salat Deli Jadi semacam Memang ada Salatnya di sana Yang kita Setelahkan oleh Orang dari Serdang Itu Salat Ponti Sama Sebenarnya Seperti Salat Pondok Jadi kalau Di Lengkap Salat Pondok Kita di Deli Serdang Dinamakan Salat Pondi Ini masih saudara Salat Pondok Salat Pondok Ini aplikasi Salat Deli Ini terkait dengan Pelayanan administrasi Kepedudukan Yang berbasis online Berbasis digital Nah kalau untuk Jenis-jenis pelayanan Yang disediakan di Salat Deli Ini ada banyak ya Pak Boleh dijelaskan apa saja Pak Dari aplikasi ini Paling tidak ada 7 Jenis yang bisa diurus Pertama itu Perubahan-perubahan KK Yang mendasar ya Karena ini sumber Dari segala sumber Administrasi Kepedudukan Kemudian yang kedua Surat Pindah Yang ketiga Akte lahir Yang keempat Akte kematian Baru Akte perkawinan Yang keenam Akte perceraian Dan lain-lain Itulah yang bisa Dilayani melalui Aplikasi Salat Deli Oke Pak Jadi sebenarnya Ada banyak ya Pak Pelayanan yang diberikan Begitu melalui Aplikasi Salat Deli Begitu ya Nah kan sudah lama ya Pak Sebenarnya aplikasi Salat Deli Ini diluncurkan Begitu artinya Diterbitkan Nah sejauh ini Masyarakat Sudah seberapa banyak sih Pak Yang paham Kemudian Atau mungkin yang tahu Begitu Pak Terkait dengan aplikasi Salat Deli Aplikasi ini dimuncurkan Dimulai Sejak bulan Juni 2022 Tepatnya Barang hari Tanggal 6 Juni Atau A6-A6 2022 Jadi sejak itu Dipublikasikan Disosialisasikan Keseluruh Lapisan masyarakat Kabupaten Deli Serdang Mereka Tanpa harus Datang ke kantor Mereka Dari rumah Melalui Smartphone Masing-masing Atau dari aplikasi Melalui aplikasi Dengan memanfaatkan Aplikasi ini Mereka bisa Mengurus Ketujuh jenis Pelayanan Yang saya sudah Sebutkan Tadi Jadi Berdasarkan catatan Yang ada pada kita Itu Akte lahir Itu sudah Ada sekitar 139 Untuk akte kematian Ada 94 Untuk akte kawin Itu memang baru Tiga Karena memang Akte kawin ini sendiri Itu masih butuh Penyesuaian-penyesuaian Sehingga Kemudian Perlu banyak hal Yang kita tahu Baru bisa kita catatkan Kemudian Kaka Itu Yang terbanyak 647 Berkas Sudah Dikeselesaikan Melalui aplikasi Salak Deli Dan Surat pindah Surat pindah Itu sekitar 250 Berkas Kalau dari catatan Pak tadi Yang untuk pengurus Apa namanya Surat pindah Atau akte pernikahan Itu rendah Begitu ya Pak Ini kenapa Pak Masih banyak masyarakat Yang agak-agak mikir Pak Untuk Memasuki Jenjang hidup baru Begitu mungkin ya Pak Begini sebenarnya Kalau Akte kawin ini Masih banyak Yang ragu Apakah mungkin Melalui aplikasi itu Bisa akan Tercatatkan Oke Akte perkawinannya Karena Akte perkawinan ini Butuh Orangnya harus Harus hadir Begitu Pak Kemudian Pembuktiannya Bahwa mereka Kawin juga Memang Itu pun Harus dibuktikan Dengan Dukungan Surat Yang legal Baru kita bisa Mencatatkan Oke berarti Tidak bisa main-main Tidak bisa main-main Oke baik-baik Nah sejauh ini Pak Dengan adanya Aplikasi Salak Deli Adakah mungkin Kendala Dari masyarakat Begitu yang disampaikan Ke pihak Dukcapil Untuk penggunaan Aplikasi ini sendiri Yang paling sering Kita dengar Keluhan masyarakat Pertama Berarti Kurang akrabnya Jadi kurang Dekatnya Kemistri Atau Masyarakat Umumnya belum Terlalu akrab Dengan masalah Teknologi Itu yang sering Menjadi Kendala Sehingga Masyarakat lebih yakin Apabila dia Datang langsung Mengurus langsung Jumpa langsung Itu masih Masih Di Pemikiran masyarakat Masih banyak Seperti itu Kemudian yang kedua Itu Masalah Jaringan Memang Jaringan Internet Walaupun kita Memang berada Di Seputaran Medan Kita yakin Akan lebih baik Sebenarnya Jaringannya Tapi pada Kenyataannya Disamping karena Ketidak agraban Masyarakat Pada teknologi Juga jaringan Memang sering Menjadi masalah Ketika Membuatkan Atau Masyarakat Memurus melalui Aplikasi Salam Dili Nanti Kedepannya Langkah-langkah Yang dilakukan Di situ Carta Seperti apa Agar Kemudian Masyarakat Ini Sadar Untuk Menggunakan Aplikasi Salam Dili Kemudian Juga Untuk Kemudian Memberikan Solusi Terkait Dengan Jaringan Internet Yang Mungkin Masih Menjadikan Dalam Kita Hampir Pertiga Bulan Selalu Melakukan Evaluasi Terhadap Semua Masalah-masalah Yang dihadapi Oleh Masyarakat Dalam Mengunfaatkan Salam Dili Ini Dan Tentu Dengan Evaluasi Evaluasi Dimaksud Kita Selalu Melakukan Perbaikan Perbaikan Jadi Penyembak Bisa Stop Karena Teknologi Berkembang Setiap Saat Tidak Bisa Berhenti Dan Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Teknologi Kita Harus Akrapi Kita Harus Ikuti Perkembangan Kalau Tidak Kita Yang Tertinggal Jadi Kita Selalu Mengadakan Evaluasi Perbaikan Perbaikan Penyempurnaan Penyempurnaan Terhadap Aplikasi Selam Adakah Masih Kendala Saat Ini Masih Mungkin Banyak Menghadap Kendala Tapi Evaluasi Masih Terus Dilakukan Sedikit Lagi Pak Ini Terkait Dengan Aplikasi Salak Lili Berarti Sudah Ada Layanan Berbasis Digital Basis Online Tapi Kalau Layanan Yang Berbasis Manual Apakah Masih Disediakan Pak Jadi Channel Pengurusan Di Distrib Capil Selain Melalui Front Office Kita Mempunyai 14 FO Front Office Di Kantor Kita Sendiri Ada Juga Melalui Channel Pelayanan Paten Di Kecamatan Pada 22 Kecamatan Kita Mempunyai 19 Titik Tempat Pengurusan Di Kecamatan Selain Itu Ada Juga Kita Program Inovasi Inovasi Ada Satu Puk Dan Macem-macem Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Membantu Masyarakat Dalam Rangka Pengurusan Admindo Jadi Ini Hanya Aplikasi Yang Memang Disiapkan Mereka Yang Bagi Mereka Yang Akrab Dengan Teknologi Memanfaatkan Salak Diri Supaya Jangan Setiap Hari Kita Bertumpuk Di Kantor Bustak Di Duk Kapil Untuk Pengurusan Admindo Jadi Kadang-kadang Saya Merasa Memang Kok Jadi Seperti Ini Tapi Salah Satu Cara Yang Memang Bisa Kita Lakukan Adalah Melakukan Memanfaatkan Salah Diri Ini Sebagai Channel Tambahan Dalam Rangka Perbaikan Pelayanan Admindo Di Kabupaten Diri Serdang Oke Berakhir Pak Misran Apa Pesan Yang Ingin Bapak Sampaikan Untuk Masyarakat Di Kabupaten Diri Serdang Maksudnya Untuk Teman-teman Teman Kodiri Silahkan Saya Berharap Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Diri Serdang Memanfaatkan Salak Diri Kemudian Kendala-kendala Yang Bapak Ibu Hadapi Ketikan Memanfaatkan Salak Diri Itu Sampaikan Kepada Kita Kita Siapkan Channel Ada Bisa Nomor-nomor Informasi Yang Sudah Keseparkan Seberapa Diri Masyarakat Bisa Juga Melalui Instagram Bisa Juga Melalui Facebook Media Sosial Kita Kemudian Ada Juga Email Yang Bisa Dimampatkan Oleh Masyarakat Untuk Memberikan Masukan Terhadap Aplikasi Ini Hal-hal Apa Sajakah Yang Perlu Kita Perbaiki Dalam Aplikasi Ini Sehingga Masyarakat Merasa Nyaman Agrab Dengan Aplikasi Salak Deli Itu Orangkali Itu Yang Saya Berharap Oke Artinya Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terbuka Begitu Akan Masukkan Begitu Dari Masyarakat Dari Teman-teman Tembakko Deli Dan Tentunya Kita Harapkan Di Masyarakat Teman-teman Tembakko Deli Agar Membuka Diri Dengan Kemajuan Teknologi Menggunakan Aplikasi Salak Deli Nah Pak Misran Terima kasih Sudah bergabung Bersama kita Kali ini Di Tembakko Deli Dalam segmen Kabar OPD Begitu Ya Nanti kita Akan Ketemu Lagi Di episode Selanjutnya Selanjutnya Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Deli Sergang Di Taman Cadika Lumpuk Pakam Jumat 7 Juli 2023 Jambore Remaja Masjid Ini Menjadi Ajang Kreativitas Para Remaja Masjid Dan Generasi Muda Pada Umumnya Untuk Memberi Nuansa Serta Semangat Baru Dalam Melukukan Kekuah Islamia Dan Berakhlakuk Karima Berita penutup Tembako Deli Edisi Kali Ini Datangnya Dari Pagelaran Penta Sedi Dan Budaya Deli Serdang Di Arena Pekan Raya Sumatera Utara Jalan Kantor Suproto Medan Jumat Malam 7 Juli 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Haji Timur Tumanggor SOS MAT Di Kesempatan itu Menyampaikan Keberagaman Kebudayaan Daerah Merupakan Kekayaan Dan Identitas Bangsa Yang Diperlukan Untuk Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia Di Tengah Dinamika Perkembangan Dunia Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton